Dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekah. Ismail A.S. tumbuh besar di Mekah dan bergaul dengan suku Jurhum. Tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yemen. Dan akhirnya membentuk komunitas di Mekah. Suku Jurhum ini saudara ku siiman berbahasa Arab. Maka secara otomatis Ismail A.S. juga menggunakan bahasa Arab. Sampai akhirnya Ismail dewasa meranjat umur menikah. Maka menikahlah Ismail A.S. dengan anak kepala suku Jurhum. Dan karena bahasa Arabnya Ismail A.S. dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum. Keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan istilah Arab mustaribah. Orang-orang Arab yang ter-Arabkan. Berjalan waktu. Tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang. Ibrahim A.S. mendapat perintah dari Sampai pencipta Allah untuk mengunjungi Mekah. Dan akhirnya beliau datang menunjungi Mekah bertemu dengan istrinya Hajar. Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail A.S. sudah menikah. Pada saat sudah menemui Hajar kemudian dia bertanya di mana Ismail. Kata Hajar sudah menikah. Ada rumahnya sendiri. Tunjukkan di mana rumahnya kata Ibrahim A.S. Dan tunjukkanlah rumahnya. Pas tiba di sana Ibrahim A.S. mengucapkan salam. Ternyata istrinya Ismail A.S. menjawab dari dalam. Kata Ibrahim setelah salam. Di mana suamimu? Kata istrinya lagi berburu. Dan Ismail A.S. sangat gemar berburu. Biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali dua bulan. Tiga bulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim A.S. bagaimana kehidupan kalian? Istri Ismail dalam riwayat ini disebutkan. Menyebutkan hal-hal yang kurang nyaman bagi Ibrahim A.S. Karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah. Hidupan kami susah. Hidupan kami begini. Hidupan kami begitu. Semuanya keluhan. Setelah mendengar itu kata Ibrahim A.S. Kalau suamimu pulang. Sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat. Kalau istri Ismail belum tahu. Ibrahim A.S. hidup di Falestin. Dan sampaikan padanya pesan. Agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Baiklah. Ibrahim A.S. dalam riwayatnya dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar. Tunggu beberapa hari Ismail belum kembali kembali lagi ke Falestin. Beberapa hari kemudian Ismail pulang. Menemui ibunya Hajar A.S. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Lalu dia menanyakan kepada istrinya. Apa ada orang yang datang? Kata istrinya ada. Siapa namanya? Seseorang yang bernama Ibrahim. Apa yang dia tanyakan? Apa yang engkau bicarakan dengannya? Dia menanyakan kehidupan kita. Lalu apa yang engkau jelaskan? Ya kehidupan kita susah. Tidak seperti orang kaya si Fulan dan si Fulan. Ada orang-orang dari juruhum yang kaya. Rumahnya bagus, lebih bagus di Mekah. Lalu kata Ismail A.S. Apa pesannya? Kata istrinya. Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail kalau begitu. Bungkuslah pakaianmu. Aku sudah mencerikanmu. Karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim. Seorang Nabi Allah. Dan perintah untuk mengganti tiang pintu. Artinya aku disuruh mencerikanmu. Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab. Kalau dia mau mengucapkan kalimat santun. Agar istri diceraikan. Maka dia mengatakan. Aku akan mengganti tiang pintu rumahku. Di sini ada akhwat datang hadir ya. Jadi kalau Antum menggunakan ini. Berarti sudah ketahuan. Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi. Yang lain disebutkan Ibrahim A.S. datang lagi. Kedua kali. Tapi entah jedah waktunya berapa tahun. Tidak tahu. Datang lagi sekali. Ketemu dengan Hajar A.S. Kemudian setelah ketemu. Ismail A.S. Ismail lagi. Keluar. Baik saya mau datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Berikan salam. Ternyata sudah wanita lain sekarang. Ismail A.S. sudah menikah dengan wanita lain dari juruhum. Lalu Ibrahim bertanya A.S. Di mana suamimu lagi pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah kehidupan kami cukup. Orang ini mu'minah. Semuanya disyukuri sama dia. Setelah panjang lebar dia cerita. Kata Ibrahim A.S. Kalau suamimu pulang. Sampaikan salam seseorang yang bernama Ibrahim. Dan sampaikan padanya. Agar dia mempertahankan. Tiang pintu rumahnya. Ini yang senyum-senyum sudah tahu cara bercerai ya. Bukan saya ajarin loh ya. Cerai dalam Islam itu hukumnya hal mubah yang paling Allah benci. Tapi ini adab terjadi di sejarah para nabi-nabi. Kali ini Ibrahim A.S. tidak langsung pulang. Nunggu di situ. Nunggu sampai Ismail A.S. datang. Dan ada sebuah riwayat yang dipastikan insyaAllah. Menjelaskan bahwasannya. Ibrahim A.S. belum pernah bertemu dengan Ismail. Kecuali di saat itu. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya. Dari waktu bayi. Diletakkan pertama di pek meka yang kosong itu. Belum pernah ketemu sampai Ismail sudah menikah. Jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun. Tapi tidak disebutkan umur Ismail. Setelah waktu itu berapa. Ada juga sebagian. Ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan. Kemungkinan adalah. Ismail A.S. pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabiyan. Umur kenabiyan berarti 40 tahun. Yang berarti Ibrahim A.S. pada saat itu sudah 70 tahunan. Karena waktu. Maaf. Sudah hampir 80-an sekian. Maka ini sebuah pernyataan tentunya. Tapi apapun itu yang jelas. Disampaikan kalau Ismail A.S. bertemu dengan Ibrahim. Setelah ketemu. Bertemulah dua orang ayah dan anak ini. Baru saja dua tiga hari ketemu. Ibrahim A.S. Mimpi menyembeli anaknya. Mimpi menyembeli anaknya. Maka pada saat itu pun. Ibrahim A.S. memanggil Ismail di pagi hari. Kemudian mengatakan. Ya Ismail. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu. Ada sebagian orang yang mengatakan. Disini Ismail masih anak-anak. Masih di bawah 10 tahun. Masih di bawah 15 tahun. Tapi ditanggap oleh para ahli sejarah yang lain. Atau para ulama yang lain. Tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun. Atau di bawah 10 tahun. Mau menerima lehernya disembeli. Masuk akal lah kira-kira. Kalau antum punya anak 10 tahun. Sini nak. Saya mimpi saya sembelih kamu. Lari lah dia. Jadi yang lebih dekat sebenarnya adalah. Memang Ismail sudah sampai pada. Umur yang ternobatkan menjadi nabi. Bahkan pendapat yang dirojuhkan oleh sebagian besar ulama adalah. Ismail sudah dinobatkan jadi nabi pada saat itu. Jadi dia sama ayahnya sudah sama-sama nabi. Cuman. Ibrahim AS rasul. Rasul berarti membawa. Syari'at baru. Nabi hanya mengingatkan kaumnya. Apa yang disampaikan nabi dan rasul sebelumnya. Jadi Ismail tidak punya syari'at baru. Beliau nabi. Hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan ayahnya Ibrahim. Tapi Ibrahim rasul. Bawah syari'at. Dan bahkan termasuk ulul azm. Di antara 5 rasul. Yang merupakan pilihan atau pemimpin para nabi-nabi dan rasul. Yang Allah utuh 120 ribu nabi. Di antaranya 313 rasul. Yang wajib kita imani. Yang tertulis namanya di Al-Quran dan Sunnah. 25 nabi dan rasul. Ibrahim AS pada saat menyampaikan kalimat itu. Kira-kira apa responnya Ismail AS? Wahi ayahku. Kerjakan apa yang kau diperintahkan. Kau akan temui aku sebagai orang yang sabar. Dan kalimat ini teman-teman paling tepat diucapkan oleh seorang nabi. Ini minta disebelih. Dan perlu juga teman-teman tahu. Di alam nabi-nabi, mimpi itu, mimpi nabi gak mungkin dari syaitan. Semua mimpi nabi benar. Kalau nabi yang mimpi, benar semuanya. Bahkan bisa terjadi adalah wahmu yang disampaikan kepadanya. Jadi mimpi disini adalah satu hal petunjuk. Ringkas cerita teman-teman sekalian. Akhirnya Ibrahim dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya untuk disembeli. Tempatnya di wilayah antara Muzdalifah dengan Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina. Tapi sekarang, kalau saya melihat dia tempatnya masih masuk wilayah Muzdalifah. Masuk wilayah Muzdalifah. Kerajaan Saudi meletakkan seperti batu kecil. Itu untuk mengenang kalau disitu dulu tempatnya Ismail mau disembeli. Kalau sekarang pas ada gunung di bawah rel kereta yang dibuat oleh kerajaan Saudi untuk perjalanan. Jemaah haji. Biasanya kalau orang terus hitimekkan ditunjukin tuh. Menuju ke sana teman-teman sekalian. Sementara menuju ke sana. Syaitan datang menggoda Ibrahim AS. Lalu membisikkan padanya untuk apa kau mengganggu. Untuk apa kamu menyembeli anakmu. Kesian dia masih kecil dan dan seterusnya. Oleh Ibrahim AS diambil batu kerikil kecil. Dilempari sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tujuh kali. Dilempar. Syaitannya pergi. Berjalan sedikit. Kurang lebih 10-20 meter. Datang lagi syaitannya yang sama menggoda. Ibrahim AS melempar lagi dengan kerikil kecil. Tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang lagi syaitannya. Sampai yang ketiga kali. Batu yang tujuh kali yang ketiga. Dilempar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu syaitannya hilang. Lalu Ibrahim AS meletakkan Ismail di atas sebuah batu. Di sebuah bukit kecil tadi. Setelah diletakkan. Dan Allah Azza Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah menceritakan kepada kita. Yang akan saya bacakan nanti ayatnya. Bagaimana pada saat itu Ismail dan Ibrahim dibiarkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Di ujiki ikhlasannya. Dibiarkan melakukan sampai titik terakhir. Sampai dalam ayat nanti kita akan baca. Pada saat keduanya sudah pasrah. Betul-betul Ismail sudah menyerahkan lehernya. Dan Ibrahim sudah mengangkat pedang dan mengayunkan pedangnya. Memang sudah betul-betul akan disemlih. Pada saat itulah Jibril AS menahan pedang Ibrahim AS. Dan Allah berfirman padanya. Hai Ibrahim kau telah mempercayai mimpi. Dan sungguh kami akan menggantikan anakmu itu dengan sembelian gomba yang besar. Sebelum saya lanjutkan saya akan baca dalamnya surah As-Safat. Yang menceritakan masalah apa yang saya sampaikan. Surah As-Safat surah nomor 37. Ayat 102 sampai 111. 102 sampai 111 surah As-Safat surah nomor 37. Aduzubillahiminasyaitonirajim. Maka tak kalah anak itu sampai pada umur sanggut. Terjemahan Bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang. Pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian. Dan umumnya nabi diutus berapa? 40 tahun. Baik. Berusahalah bersama-sama Ibrahim. Mulailah bergerak dengan ayahnya. Ibrahim berkata. Hai anakku. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menjembelihmu. Maka coba fikirkan apa pendapatmu. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Ia menjawab. Ismail a.s. Hai ayahku. Dan di sini menggunakan kalimat. Abati. Ya abati. Saya pribadi menggunakan itu buat anak-anak saya. Mereka saya suruh panggil abati. Karena memang kalimat ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab yang paling santun untuk memanggil ayah. Artinya itu apa? Ayahku sayang. Kan kita banyak Indonesia Abi ya. Atau yang lainnya. Boleh-boleh saja. Ada yang memanggil Abu ya. Ada yang memanggil Aba dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak ada masalah. Mubah. Tetapi di sini di Al-Quran disebutkan. Ya abatif al-ma'atumar. Wahai abati. Wahai ayahku yang tercinta. Kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Gak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini. Takkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang. Waktu Ibrahim A.S. sudah letakkan Ismail. Ismail sudah tutup matanya. Sudah pasrahkan lehernya. Ibrahim A.S. sudah mengangkat pedang dan diayunkan. Sudah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir. Falamma aslama. Pada saat keduanya sudah menyerahkan diri. Sudah pasrah. Wattallahu liljabim. Sudah diletakkan di batu. Sudah diangkat lehernya. Pedangnya sudah diarahkan. Wanaadailahu aya Ibrahim. Pada saat itulah kami panggil dia. Maksudnya Jibril A.S. memanggilnya. Tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang. Oleh Jibril A.S. ditahan. Kemudian dikatakan. Hai Ibrahim. Sesungguhnya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah. Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apa yang dimaksud teman-teman sekarang ya? Perilaku Ibrahim A.S. akan menyembelih anaknya kerana Allah. Dan Allah ganti ketulusan itu dengan domba. Jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan idul adha. Idul kurban. Dan kata ulama' selama ada orang yang berkurban untuk Allah. Maka Ibrahim dan Ismail A.S. panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar bagaimana? Panen pahala. Nah disini Ibrahim A.S. dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian. Allah mengatakan dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat dan dia akan panen pahalanya. Dan setiap orang sembelih di dula adha, orang ingat kisahnya Ibrahim dan Ismail A.S. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim A.S. adalah seseorang dengan keimanannya sangat yakin dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikitpun. Dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Setiap kali orang-orang yang beriman atau para da'i, mubalik yang faham dengan kisah ini, maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim A.S. bagaimana? Tentang keyakinannya kepada sang pencipta Allah. Ini juga termasuk pujian yang baik. Maksud dalam pujian yang baik teman-teman sekalian adalah perilaku Ibrahim A.S. pada saat melempar syaitan tiga kali. Ada hukum dalam haji, jumrah. Melontar di tiga titik yang biasa kita kenal dengan jumrah. Subrah, jumrah, ustadah dan jumrah, akabah atau kubrah. Semua jumrah haji diharuskan, teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah. Melontar tujuh batu kecil di tiga titik yang Ibrahim A.S. melempar. Dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya, satu pahala buat Ibrahim A.S. Sementara semua jumrah haji melempar minimal 21. Tujuh bahan minimal. Di hari pertama, tanggal sepuluh, Zulhijjah, hari Ibrahim A.S. Mereka melontar jumrah ukubrah atau akabah. Satu tujuh kali, tujuh batu. Berapa jumlah jumrah haji? Jumrah haji rata-rata tiga juta. Kalau tiga juta kali tujuh, itu bisa dua puluh satu juta. Pahala ini. Hari ke-sebelas, tanggal sebelas, dua belas, tiga belas, yang dikenal dengan hari Tashriq, jumrah haji melempar kecil sedang besar. Dua puluh satu batu dikali tiga juta orang. Itu sudah luar biasa pahala. Berjuta-juta pahala didapatkan. Seperti itulah. Dan ini masuk dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah, ayat 108 tadi. Dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, semuanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail salam balik. Membawa domba itu. kemudian menyembelihnya. Dan menjadi sebuah informasi di Mekah, kalau Ibrahim dan Ismail salam tidak jadi disembelih. Dan ada perintah dari Allah untuk menyembelih domba ini. Maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembelih. Datang perintah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi setelah itu untuk membangun Ka'bah. Proses membangun Ka'bah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di fondasi dasarnya namanya Bakkah. Namanya Bakkah. Maka Ibrahim alaihissalam pun mengajak Ismail dan berdua. Tidak ada yang bantu. Sama dengan tadi kasus waktu mojiz sembeli, orang-orang Mekah sudah tahu. Tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini perintah Allah buat kami. Membangun Ka'bah pun riwayat yang paling kuat adalah tanpa ada yang bantu kecuali mereka berdua. Nah nanti kita lihat ada doanya mereka berdua. Mengatakan Rabbana, Takabbal, Minda dan seterusnya. Ini pernyataan yang dikatakan Ibrahim dan Ismail berdua. Dibangunlah Ka'bah pada saat itu dengan bangunan sangat sederhana. Zaman itu cuma tanah liat biasa. Dikasih air. Kemudian dicetak gitu kan. Dikeringkan lalu kemudian disusun satu sama yang lain. Setiap kali Ibrahim alaihissalam selesai mengatur. Karena dari tanah, Semennya pun kalau kayak kita sekarang, Semen itu adalah dari tanah yang dibasahin untuk menyatukan satu sama yang lain. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih daripada itu. Pada saat itu tentunya. Maka Ibrahim alaihissalam setiap kali sudah menyusun beberapa tinggi, Beliau mundur ke belakang, Kemudian melihat ke arah Ka'bah. Sudah stabil belum bangunannya ini. Beliau naik ke sebuah tempat agak tinggi sedikit, Supaya bisa kelihatan. Jadi matanya di tempat itu bisa menjangkau bangunan Ka'bah sudah rata atau belum. Tempat ini yang sering diinjak Ibrahim di titik yang sama untuk melihat Ka'bah, Diabadikan telapak kakinya. Dikenal dengan maqam Ibrahim. Nantikan kita bacakan ayatnya. Setelah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, Bangunan sudah selesai. Maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, Cobalah hai Ismail cari sebuah batu yang keras. Cari batu-batu yang keras. Saya ingin menguatkan bangunannya dengan batu-batu. Lama kemudian Ismail balik membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dan batu ini dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Turun dari surga tadinya berwarna putih dan menjadi hitam Kerana dosanya anak Adam. Turun. Kemudian pada saat turun, Ismail salam membawahnya. Kata Ibrahim dari mana kau dapat ini? Dia bilang dari Allah. Dia datangkan dari Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang sekarang. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Ibrahim dan Ismail menjaga rumahnya dari kemusyrikan. Dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah. Yang dimulai dari Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad. Sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada Rukun haji dan umrah, tawaf itu sendiri. Dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan solat di belakang maqam Ibrahim. Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi, kata para ulama, selama ada orang tawaf, selama Ka'bah dijadikan Qiblat, perujukan bagi umat Islam, berapa juta orang yang sujud ke sana, berapa juta orang yang tawaf, berapa juta orang yang cium Hajar Aswad, berapa juta orang yang solat di belakang maqam Ibrahim, semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini. Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 125-129. Al-Baqarah, 125-129. Audzubillahiminasyaitonirajim. Wa iddi'annal bayta mathabatan linnasi wa amnan wattakhidu min maqam Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhirah baytiya lil tawifin wal akifin wal akifin wal rukkai sujud. Wa idh qala Ibrahim, rabbi jael hadhaa baladan aminan warzuk ahlahu min althamarati man amana binum billahi wal yawm alakhir. Qala wa man kafara fawmatthihu qaliilan thumma attarruhu ila azabin nar. Wa bi'isal masir. Wa idh yarfa Ibrahimul kawaid min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta sami'u alim. rabbana waja'anna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim. rabbana wa ba'athfihim rasulah minhum yatru alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah wa yu'allimuhum innaka anta al-azizul hakim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu baytillah, ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Semua manusia datang ke sana berbondong-bondong. Kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan datang masjid haram, sholat, makin lama makin banyak. Sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas masjid haram itu karena memang sudah tidak menampu. Allah menjelaskan dan tempat yang aman. Subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia. Orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4, jam 2, kondisinya seperti siang hari. Rame, padat, restoran ada, semuanya enak. Aman. Orang mau bolak-balik masjid, tidur di masjid, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dikenang tadi, tempat lapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dan dengan kami, tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Kaabah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang, orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Kaabah, Kaabah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Kaabah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Kaabah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Kaabah. Makanya Kaabah rumah. Dinamakan Baytillah. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu mahasiswa sana, pernah bangunannya diperbaiki, renovasi, diperbaiki. Sampai Kaabahnya ditutup full. Diperbaiki semua. Dikokohkan lagi. Kesuanya diganti setiap tahun. Kita menghormati, kerana Allah memerintahkan untuk menghormati. Sama dengan Hajar Aswad. Antum cium kenapa? Sudah makan belum tadi nih? Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembeli? Karena perintah Allah. Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa yang kita menikmati halal, meninggalkan haram semua? Kerana perintah Allah. Seorang suami baik sama istrinya, membakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang, istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, semua karena Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata, dengan suara keras di musim haji, supaya orang semua dengar, Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar, kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus dikarisbawahi poin itu. Sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon, yang dikenal dengan, syajarah tempat bayat Ridwan. Nanti kita pelajari itu, pada saat surhu Hudaibiyah, sepakan Hudaibiyah. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membayat, 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu, satu orang munafik ikut, tidak mau membayat Nabi SAW. 1398 yang membayat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabus syajarah yang membayat Nabi di bawah pohon. Dikenal dengan bayat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab, banyak orang datang sembah-sembah. Solat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah bayat pun, Nabi SAW tidak pernah satu kalipun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga, mengunjunginya secara khusus. Sama dengan Gua Hirah, sama dengan Jabal Nur, Jabal Nur itu, Jabal Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja, setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu, ikhra' bismirabbi kaladzi halak, ini setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hirah, tidak pernah datang seharusnya ke Bunung Jabal Nur, seperti banyak sekarang, Jemaah Haji Ibrahim Al-Buraoguan, sengaja naik jauh-jauh, sampai ada yang jatuh, meninggal. padahal Nabi S.A.W. tidak pernah naik lagi disitu tidak pernah sama sekali tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat padahal penyebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat kejadian wahyu maksudnya ya pada saat turunnya diatas ada orang gambar-gambar tulis-tulis, taruh sejadah sama juga di tempat-tempat lain ini kadang-kadang kena kesalahfahaman saja semestinya tidak dilakukan lakukanlah seperti apa yang begini Nabi S.A.W. berintahkan baik, dikatakan disini teman-teman sekalian dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu baikillah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, etikaf ruku dan sujud yang dimaksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jala dari kemusyrikan atau kemaksiatan, nanti akan kita pelajari ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah berzina depan Ka'bah akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah ayat 126 tadi ayat 125 sekarang 126 dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a ya Tuhan ku jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar kemudian aku paksa ia menjalani siksan raka dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali ayat 127 dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina atau membangun dasar-dasar baikillah bersama Ismail seraya berdo'a ini tadi yang saya bilang teman-teman saya saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah karena instruksi Allah begitu tidak minta tolong sama orang makanya dikatakan di ayat disini dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar baikillah bersama Ismail bisa saja Allah mengatakan bersama jurhum bersama masyarakat Mekah seraya berdo'a ya Tuhan kami terimalah dari kami amalan kami sungguhnya engkau lah yang maham mendengar lagi maham mengetahui dan ini sunnah teman-teman sekalian setiap kali kita sudah berbuat apa-apa amal ibadah apapun usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim tapi disini yang debatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah tapi mereka masih mengatakan ya Allah terimalah dari kami sesungguhnya engkau yang maham mendengar lagi maham mengetahui 1.28 ya ayat 1.28 ya Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau dan jadikanlah diantara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taqabat kami sesungguhnya engkau lah yang maha penerima taqabat lagi maha penyayang jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril AS setelah bangun Ka'bah setelah proses tadi adanya proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi kemudian proses istrinya Ibrahim AS hajar pada saat sa'i antara safa dan merwah dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji dan umrohim kemudian dikatakan dan terimalah taqabat kami sungguhnya engkau maha penerima taqabat lagi maha penyayang 1, 2, 9 ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka kata para ulama' maksudnya adalah Nabi Muhammad AS karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada Nabi di Mekka kecuali Nabi Muhammad yang akan membacakan utuslah ya Allah Tuhan kami utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Hikmah Al-Hikmah artinya Sunnah serta mensucikan mereka sungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana kalau tentang maqam Ibrahim juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian disebutkan dalam surah Al-Imran Al-Imran surah nomor 3 ayat 97 padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar Allah pastikan diantaranya ada maqam Ibrahim pijakan kakinya barang siapa yang memasuk ke Beytillah menjadi aman la'iyah mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama satu kali sisanya menjadi Sunnah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Beytillah sanggupnya baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada atau dia dibayarkan oleh orang lain maksud di dalamnya kesanggupan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka sungguhnya Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu semesta alam dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab bin Al-Anhum memerintahkan para pengawal-pengawalnya panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji untuk diambil hartanya sebagai jizya karena dianggap dia menyingkari haji kenapa dia tidak pergi ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesai ka'bah teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim wahai Ibrahim panggillah orang untuk haji kata Ibrahim walaikissalam sampai dimana suaraku ini manggil semua manusia pergi haji zaman sekarang ada mikrofon ada telepon belum tutup bisa panggil semua orang Ibrahim bilang sampai dimana suaraku apa kata Jibril alaihissalam tugas semua hanya menyampaikan ma'alaika illal balak cari tempat tinggi naik panggil teriak saja hai manusia datanglah haji ke Mekah sudah selebihnya urusannya Allah lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah kalau Rasul masih bimbang para nabi-nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah kalau iman itu perintah Allah Ibrahim naik ke gunung yang dia anggap tinggi lalu dia teriak dia mengatakan hai manusia datanglah kerjakan haji maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang semuanya dari seluruh muka bumi Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj menceritakan masalah haji surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 26 sampai 29 26 sampai 29 A'udhu billahi minashshaytanirrajim wa'idh bawa'na li Ibrahim makana albayti an la tushrik bi-shay'an wa tahhir bayti lil ta'ifin lil ta'ifin wa tahhir bayti lil ta'ifin wal qa'imina wal ruka'i sujud wa'adhim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa'ala kulli damir ya'tina min kulli fajj amiqa dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar bayti Allah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku kata Allah wa'alaikum kepada Ibrahim jangan sampai ada kemusyrikan di sini dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf orang-orang yang beribadah juga orang-orang yang rukut dan sujud bersihkan mudahkan buat mereka bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji ini yang dikatakan tadi panggil manusia untuk pergi haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah dari seluruh dunia kata Allah mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus kata ulama tafsir maksudnya unta mereka kurus zamir itu kurus gitu kan kenapa kurus karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah dari pelosok bumi ini yang datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan maksudnya manfaat disini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian kita kalau pergi haji kita lihat kita punya komunitas banyak semua suku semua bahasa berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama apalagi kalau sudah pakai ikhram di Mina di Arafah di Muzdalifah itu pada saat pakai ikhram subhanallah kita lihat presiden pun raja pun sama kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan maksudnya disini adalah hari-hari haji tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah karena haji ada 6 hari 8 sampai 13 8 dan tanggal 13 Sunnah 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib tanggal 8 Jum'ah Haji masuk ke Mina dan ini hukumnya Sunnah dikenal dengan Hari Tarwiyah Hari Tarwiyah mereka pakai ikhram dari rumah mereka kalau orang Mekah kalau orang pendatang kayak kita misalnya Jum'ah Haji maka mereka pakai ikhram dari hotel mereka masuk ke Mina lalu mereka mengerjakan sholat jama' qasar takdim di waktu duhur duhur dan asar di jama' digabung di kasar di pangkas yang di pangkas hanya sholat yang rubaiyah 4 rakaat duhur asar dan isya dan kasus jama' jadi tidak ada tidak ada qasar kecuali 4 rakaat ya subuh gak mungkin jadi 1 maghrib gak mungkin 1,5 gitu ya dan jama' hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya gak boleh yang lain jadi duhur sama asar maghrib sama isya gak boleh asar sama maghrib gak boleh isya sama subuh gak boleh subuh sama duhur yang bisa hanya duhur sama asar saja maghrib sama isya saja dan yang dipangkas di kasar hanya yang rubaiyah 4 rakaat duhur sama asar dan isya maghrib jama' dengan isya cuma tetap 3 dan isya'nya yang 2 di takdim dimajukan di waktu duhur jama' haji sana bertasbir bertahlil bertakbir kepada Allah mereka mengatakan subhanallah la ilaha inna allahu akbar berzikir membaca al-quran biasanya kalau travel-travel kita atau jema' kita diadakan pengajian walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak diantara mereka yang lalai pada saat itu artinya ngobrol-ngobrol saja buang-buang waktu makan, minum bolak-balik masuk kamar mandi gak ada gunanya kecuali darurat tapi banyak yang begitu ringkas cerita di jama' kasar takdim kemudian sampai maghrib maghrib juga sama di jama' sama isya' di kasar isya'nya dan di takdim di waktu maghrib kemudian mereka istirahat tanggal 9 hari arafah hari wajib kan tadi saya bilang 8 sampai 13 tanggal 9 jema' haji masuk ke arafah dan ada 3 lokasi kita di musim haji mina arafah muzdalifah gak ada lokasi lain 3 ini 3 ini tentu ada masjidin haram nanti itu lain masjidin haram itu wilayah yang ini berdekatan yang kita harus dikenal dengan masjidin haram nanti tanggal 9 kita masuk ke arafah habis solat duha kemudian pakai baju ikhram ini hari wajib haji kata nabi s.a.w al-haju arafah haji adalah arafah di kerajaan saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit sudah datang haji dan haji kemudian sakit di rumah sakit selama dia masih hidup dipakain ikhram pada hari itu hari arafah dipakain impus diantar pakai ambulans karena hadir di arafah adalah sebuah kewajiban dianggap sudah haji yang lainnya kalau punya udur sakit dan sebagainya ini bisa diganti dengan sembelihan baik tanggal 9 itu teman-teman sekalian jamah haji tinggul tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari dan tidak boleh tinggalkan arafah sebelum terbenam matahari dan kata nabi s.a.w tidak ada hari sepanjang tahun tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari arafah makanya orang yang haji dianjurkan perbanyak ibadah yang tidak haji dianjurkan puasa puasa hari arafah yang kata nabi s.a.w dalam hadis bukhari muslim tanggal 9 zul hijjah ini satu hari sebelum idul adhan puasa hari arafah yukaffirus sanat al ma'adhi wal ba'qiyah puasa hari arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu satu tahun dan 365 hari ke depan jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan satu hari puasa malam tanggal 9 dianjurkan jamah haji ke musdalifah dan ini disunnahkan sunnah mentakhirkan sholat di jamah maghrib isyak tapi diterlambatkan di waktu isyak dan isyaknya dipangkas sholatnya di musdalifah lewat tengah malam kalau bisa tunggu sampai subuh bagus kalau gak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10 ini idul adhan jemah haji di idul adhan ini mengerjakan salah satu dari tiga perbuatan yang semuanya wajib tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahalul berkurban atau jumrah akabah atau tawaf ifabah tawaf wajibnya haji cuma teman-teman kalau kita sudah kurban kita juga sudah jumrah salah satunya kalau tiga yang sudah dikerjakan sudah boleh tahalul ganti baju biasa tapi tetap wajib dikerjakan cuma kalau antun masih baru kurban dan baru jumrah akabah belum tawaf ifabah ini semuanya halal kecuali suami istri belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifabah dan jumrah akabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu kalau yang kurban dan juga tawaf ifabah boleh sampai selesai haji hari tashrik maksudnya di hari terakhir sampai tanggal 13 itu tanggal 10 tanggal 11 12 13 dengan hari tashrik 11 12 wajib tanggal 13 sunnah ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja mereka menjama duhur asar jama kasar takdim maghrib isa jama di kasar isyai di jama takdim juga selama tiga hari dan tiap hari mereka cuma jumrah melontar kecil sedang besar kecil sedang besar kecil sedang besar bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan mina ini tinggalnya di mina kalau mereka meninggalkan mina dikenal dengan nafar awal tapi Allah saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini nafar awal dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar thani tapi mustinya dikatakan adalah lebih ini boleh keluar dari jamaah haji di hari jamaah 12 tapi tanggal 13 lebih afdal kata Allah lima niptaqa itu kurang lebih ringkas masalah haji tentu fadhilah haji banyak sekali tentunya diantaranya siapa yang pergi haji tidak rafat tidak mengucapkan kata sayang cinta rindu kecuali pada pasangan halalnya tidak fusuk menyentuh secara fisik salaman ciuman pelukan dan juga tidak jidal berdebat-debat di haji maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya dalam hadis lain dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga haji mabrur itu haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya juga dalam hadis lain dikatakan haji dan umruh dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi kata para ulama dari ayat tadi dimana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihim salatu wassalam ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan tadi sudah saya sebutkan tadi atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak karena di hari tashrik 4 hari itu hari nahar atau hari iduladha tanggal 10 Zulhijjah hari tashrik 11, 12, 13 ini 4 hari hari makan dalam Islam namanya hari makan hari menikmati daging kurban dan di 4 hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa tidak boleh berpuasa baik disini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak dan ini binatang ternak teman-teman sekarang juga perlu di garis bawah ada istilah hadyu hadyu itu adalah antung berkurban walaupun bukan di musim haji kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban kan padahal sebenarnya ini ada istilah hadyu nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan hudebiyah dimana Nabi SAW waktu mau umrah pada saat itu membawa hadyu dari Madinah hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah pada saat lagi selesai mengenjakan ibadah umrah jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja tentu yang puncaknya di idul adha tapi kalau antung misalnya mengundang orang sembeli memberi makan orang lain ini semua adalah perbuatan yang baik maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir satu hal lagi kita ambil hukum di sini teman-teman dari ayat adalah idul kurban idul adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba ada hadith diberikan julukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata berarti kucing tapi beliau satu-satunya sahabat yang pelihara kucing yang lainnya tidak pernah Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing lebih baik antum biarkan bebas hidup lebih bagus lebih awal jangan lagi dipelintir perkataan saya sekarang banyak ahli pelintir nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalam tanpa dilihat, tanpa disortir ini saya bilang lebih baiknya karena hewan yang haram dimakan dagingnya haram ditransaksikan itu kaedahnya kucing termasuk hewan yang bertari dibolehkannya untuk diperihara oleh sebagian ulama karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat bukan juga Nabi maka lebih baik antum biarkan ada orang biayai kucing satu bulan tiga juta di Jakarta makannya lah ada salonnya lah ada bajunya lah ada macam-macam kalau dia biayai anak yatim berapa pahalanya tiga juta biayai anak yatim kan bagus ya sama juga banyak orang pelihara maaf jangan tersinggung lagi dan jangan dipelintir orang pelihara burung untuk apa nih pelihara burung teman-teman untuk apa Allah kasih burung itu sayap saya tanya untuk terbang atau untuk dikurung sayapnya sudah ada dia ada yang terbang Ustaz saya mau dengar suaranya sekarang di hp download banyak suara burung kenapa harus siksa burung itu bisa disuruh dibuji antum mau suara apa saja sekarang bisa download suara burung segala macam ratusan ribuan burung banyak suaranya kenapa harus kurung burung itu disuruh biarin terbang makhluknya Allah mau lihat keindahnya Ustaz sekarang di youtube apa saja antum melihat jenis burung semuanya ada bisa tonton selesai pelihara hewan yang antum ada pahalanya semua hewan yang halal dimakan dagingnya halal transaksinya kambing, ayam, ikan bisa dimakan halal transaksinya pun halal antum nanti mau jual pun bisa tapi khusus masalah kambing teman-teman agak berbeda kambing adalah hewan yang luar biasa saya pernah sampaikan dalam satu cerama saya teman-teman sekalian kalau hikmahnya adalah hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala ada banyak dalil diantaranya hadis Bukhari kalau baginda Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing berarti kalau orang makan kambing karena Nabi SAW suka ibadah, pahala yang kedua kita punya akikah semua muslim mau orang Arab mau orang bule mau orang hitam dari Afrika mau orang Melayu kalau anaknya lahir laki-laki sembeli apa? kambing, dua ekor atau domba kalau anak perempuan satu gak bisa diganti hewan lain tuh kalau akikah harus hewan itu memang dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya kita juga punya idul kurban yang sedang kita bahas sekarang boleh sapi boleh unta tapi afdalnya kambing karena Nabi SAW sendiri waktu itu Nabi SAW mampu sembeli unta tapi beliau tidak sembeli beliau sembeli domba bahkan beliau menyebeli 65 ekor alaihissalatu wassalam yang beliau sembeli sendiri kalau gak salah 15 ekor sisanya Ali bin Abi Taur yang melanjutkan sembelihannya jadi lebih awal gitu dan juga perlu kita garis bawah dari kisah kejadian kita waktu Ismail tidak jadi disembeli apa yang digantikan? domba Alhamdulillah berarti sudah faham kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa? gak enak dagingnya Ustaz atau kolesterol apalah darah tinggi mana buktinya? sudah ada bisa ada buktinya gak? gak ada buktinya teman-teman yang membuat masalah bukan daging kambingnya bumbu yang antum taro bumbunya santan minyak garam banyak itu jadi masalah bukan kambingnya Allah sudah suruh dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing Nabi SAW hampir setiap hari meminum konsumsi susu kambing dan banyak fakta-fakta kalau untuk membaca di google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing dari kamu itu banyak sekat yang jelas teman-teman disini dikatakan firman Allah dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak binatang ternak dikatakan disini adalah kambing dan domba karena ini yang banyak disembeli di zaman itu atau di waktu musim haji maka makanlah makan disuruh makan dagingnya berarti ada ibadah dalam memakannya sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sensara dan fakir sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya tapi ini istihad tentunya intinya dia disuruh makan sebagian dia bagi sebagian lainnya ayat 29 ayat terakhir dikatakan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah ka'bah atau rumah yang tua atau baikillah itu yang dimaksud dengan disini teman-teman sekalian menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran memotong rambut mengerat kuku dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak sebagaimana kita tahu ini disunnahkan pada saat orang sedang ikhram jadi sebelum antum ikhram sebelum niat maaf sebelum niat ikhram haji atau umrah maka potong kuku sunnah cukur bulu kemaluan cukur bulu ketiak dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut dan afdolnya gundul saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya kadang-kadang ada yang tidak mau gundul kenapa gak mau gundul pak di Indonesia kan malu kalau gundul biasanya orang kriminal yang digundul disini lain di Mekah malah kalau kita masuk ke tempat cukur kita gak gundul kita dianggap aneh sendiri karena orang semuanya gundul baru Allah minta rambut sudah berat bagaimana kalau Allah minta darah gundul lah dan laki-laki itu subhanallah ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesuburan kepalanya beda dengan perempuan kulit kepala laki-laki memang makin sering gundul maka makin bagus tapi hubungkanlah dengan ibadah artinya dengan umrah dan haji kemudian dikatakan disini tadi ya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan bulu ketiak bulu kemaruan kuku dan memotong rambut pada saat lagi tahallul kemudian dikatakan juga dan agar mereka menjalankan nadar-nadar mereka maksudnya adalah nadar-nadar yang baik untuk ibadah haji seperti misalnya dia mengatakan dalam doanya ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya berkahilah dan seterusnya dan kalau saya berhasil selesai haji maka saya akan bersodak sekian itu nadar-nadar yang positif walaupun nadar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh nadarnya karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan dosa kalau enggak lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu kalau berhasil dia langsung sodaka setelahnya atau dia berbuat kebaikan berdoa atau syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang maha pemurahan baik kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan dan itu di tangan seseorang yang bernama Amru bin Luhay Amru bin Luhay hafal nama itu Amru bin Luhay nama ini luar biasa karena baginda Nabi SAW mengatakan apa aku diperlihatkan Amru bin Luhay di neraka isi perutnya keluar sambil dia memegangnya kan di neraka orang tidak mati gitu enggak ada kematian jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati na'udhu billah minanat karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam kita mulai kisahnya di Mekka teman-teman setelah Ibrahim alaihissalam meninggal Ismail alaihissalam meninggal tetap manusia dalam keadaan tentram saya terus terang secara pribadi coba menurut mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim dan Ismail dengan munculnya Amru bin Luhay tapi saya tidak temukan banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan jazirah Arab awal munculnya di tangan Amru bin Luhay tapi selisih tahun tidak disebutkan intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini kemungkinan besar cukup lama di Mekka teman-teman suku Jurhum masih ingat tadi suku ini masih ingat gak suku Jurhum ini teman-teman berkembang besar dan sekarang menjadi keluarganya Ismail alaihissalam karena Ismail juga menikah dari situ suku Jurhum ini teman-teman rupanya dengan adanya musim haji mendapat keuntungan yang banyak karena mereka dagang makanan dagang minuman seperti sekarang sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan kalau orang pakar ekonomi Islam mengatakan tempat yang paling menguntungkan sebelumnya itu kalau bisnis di Mekka dan Madinah orang punya hotel orang punya toko setiap saat ada haji tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya Khuza'ah suku Khuza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum dan hidupnya Khuza'ah ini suka berperang maka mereka mau datang dan menyerang Mekka supaya bisa merebut Mekka ini dari merebut Mekka dari Jurhum bawalah mereka pasukan besar mereka datang dengan pasukan besar Jurhum tahu zaman itu dulu Mekka ada bentengnya ditutup pintu gerbang mereka juga persiapkan ringkas cerita terjadi peperangan setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian dengan hikmah Allah suku Khuza'ah menang pendatang baru ini menang dan suku Jurhum dikalahkan maka ada beberapa pimpinan Jurhum tapi tidak disebutkan namanya yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus karena mereka sudah lihat ada kelihan kekalahan orang dalam benteng sudah ketakutan maka mereka menimbun sumur zam-zam menimbun dihilangkan sumur zam-zam sama sekali dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan Khuza'ah berhasil masuk tidak ada yang tunjukkan di mana air zam-zam itu masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian dan memimpin Khuza'ah di Mekah itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tapi tidak ada air salah satu raja dari Khuza'ah nanti yang memimpin ini tidak disebutkan orang yang pertama ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekah ada yang mengatakan tidak dia orang yang sekian datang raja kesekian Khuza'ah lehingga cerita ada satu orang namanya Amr Ben Luhai ini memimpin orangnya sebenarnya Amr Ben Luhai ini pemimpin yang sangat disegani karena secara fisik orangnya tinggi besar orangnya kuat dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam karam itu dermawan suka memberi makan orang suka membantu orang sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh Jemaah Haji yang datang pada saat itu perilakunya sih Amr Ben Luhai cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim AS suku yang lain dari luar datang merebut Mekah dia tidak mengerti ini ajaran Ibrahim AS dia cuma tahu ini Jemaah Haji orang datang ya begitulah kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu Amr Ben Luhai ini teman-teman sekalian pada saat dia memimpin dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim AS yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazirah Arab ceritanya suatu hari Amr Ben Luhai ini pergi ke negeri Syam negeri Syam tadi saya bilang Libanon, Syria Jordan dan Palestine empat negara dulu namanya Syam dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian kemudian dia melihat ada orang disana namanya suku Amalik suku ini lagi nyembah-nyembah berhala lalu Ambro berkata apa yang kalian buat kata suku ini patung ini mendekatkan kami kepada Allah dan kalau kami butuh apa-apa kami minta kepada patung ini patung ini menurunkan hujan buat kami menyembuhkan penyakit kami memberikan keturunan buat kami dan seterusnya Ambro Bunduhai tertarik dengan itu lalu dia bilang kami di Mekah tidak punya air tidak ada air zam-zam kan tidak ada air dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah tapi sudah raja kesekian jadi sudah kakeknya dulu yang berbud Mekah jadi dia ini betul-betul blank tidak tahu apa-apa dia kehilangan informasi tentang masalah air zam-zam itu maka dia bilang saya akan beli beberapa patung saya bawa ke Mekah siapa tahu patung ini nanti bisa mengatakan air buat kami maka dia pun akhirnya membeli patung dan patung yang pertama dia memasukkan ke Mekah namanya Hubal patung Hubal patung ini dibawa sama dia kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar apa namanya semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail berlalu maka orang-orang pun mengikutinya pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah tahu haji ini rumah ini punyanya Allah tapi mereka mereka secara rububiah secara menganggap Allah turrab pencipta mereka yakin tapi mereka tidak melakukan ibadah uluhianya tidak ada mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur-baur dengan kemusyirikan maka yang terjadi teman-teman sekalian semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembahubal berjalan beberapa waktu Amr bin Luhai mengeluarkan instruksi untuk setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri kemudian meletakkan di depan sukunya jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah di pojok sebelah sana ada suku sendiri ada bentengnya sendiri disini juga ada disini juga ada disini juga ada gitu-gitu maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian diantaranya yang terkenal adalah suku patung hubat yang disembah oleh seluruh masyarakat Mekah kemudian ada patung hud patung hud ini yang paling banyak disembah oleh suku kal kemudian ada suwa yang disembah oleh suku huzail ada yang disembah oleh suku tay kemudian ada atau wilayah masyarakat wilayah jarash kemudian ada ya'uq disembah oleh wilayah hamazan kemudian yathar disembah oleh penduduk negeri yaman jadi awalnya di Mekah dulu nih hubal tadi kan satu masyarakat Mekah lalu seluruh suku disuruh buat patung nah pada saat musim haji kan orang suruh datang mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung jemah hajinya terpengaruh kenapa kalian buat ini oh ini menurunkan hujan buat kami ini menyembuhkan kami ini begini orang-orang Mekah yang sembarin dari Amrubin Luhai ini maka jemah haji pada ambil ide pulang gitu kan kemudian Amrubin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung dijual kepada jemah haji mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi yang oleh baginda Nabi SAW semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah dimulai dari hubal yang besar di depan pintu gerbang Mekah dan yang paling aneh sekali adalah patung yang disuruh sembah oleh Amrubin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya namanya patung ISAF dan Nailah ISAF teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman Nailah nama seorang perempuan dari Yaman kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhah disebutkan dua orang ini saling mencintai suka sama-sama yang lain kemudian mereka mau menikah tapi ternyata waktu si ISAF melamar Nailah ayahnya Nailah tidak setuju apa yang mereka lakukan zaman dulu orang kalau mau ketemu janjianya di musim haji dan perjalanan musim haji jauh kayak mungkin kita masih tahun berapa ya tahun 30-an tahun 40 masih di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut jauh kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali perjalanan berapa satu bulan naik kapal belum pulangnya belum tinggal di sana zaman dulu begitulah kurang lebih lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda ketemu di musim haji di musim haji masyarakat banyak tidak semua orang tahu keduanya pada saat sedang berada di depan Kaabah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari tiba-tiba berzina dan waktu keduanya berzina depan Kaabah Allah kutub menjadi patung ini terjadi waktu suku juruhum masih berkuasa belum masuk huza'ah apa yang terjadi teman-teman suku juruhum meletakkan isaf di gunung safah dan meletakkan nailah di gunung marwah agar jadi pelajaran setiap orang sa'i ini lihat buat dosa di depan Kaabah ini hasilnya jadi orang turun-temurun tahu itu waktu ambur bin luhai masuk dia tidak mengerti ini patung apa dikira memang orang bekas sembah patung lalu dia menyuruh patung isab dan nailah dipindahkan dekat Kaabah dan disuruh sembah jadi disuruh sembah manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina tapi itu terjadi di Mekah Umar bin Khattab berkata suatu hari aku pernah ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka disana Umar bin Khattab mengatakan aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah jadi waktu itu ada instruksi dari Umar bin luhai turun-temurun Umar bin luhai jauh dari zaman Nabi SAW jauh sebelumnya tapi turun-temurun sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu turun-temurun diantaranya orang Mekah kalau mau keluar mereka harus bawa patung dari Mekah baru bisa disembah dan kalau tidak punya patung harus bawa batu batu itu dipahat sama dia dan pahat ini apa saja pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya ini aja dicoret sama dia dibuatin mata dibuatin hidung ini Tuhannya sembah makanya dikatakan zaman jahiliah zaman kebodohan kata Umar satu waktu saya pernah keluar dari Mekah lupa bawa batu dari Mekah gak ada saya bawa batu dari Mekah kemudian di tengah jalan waktu saya lagi istirahat saya ingin sembah Tuhan saya minta keselamatan maka saya cari batu gak ada batu dari Mekah lupa bawa ada banyak batu disitu tapi bukan dari Mekah dia bilang lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan dan saya bawa kurma maka saya buat Tuhan saya dari kurma kemudian saya sembah setelah saya sembah saya lapar saya makan kepalanya waktu itu Umar Adil Anu sempat tersenyum maka para sahabat bertanya kenapa anda tersenyum dia bilang saya ingat dulu masa jahiliyah begitu luar biasa bodohnya dulu gitu tidak mengerti Tuhannya dimakan sendiri diantara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai selain patung juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh anak perempuan untuk dibunuh Allah menceritakan dalam Al-Quran Surah An-Nahl Surah nomor 16 ayat 58 sampai 59 audhu billahi minasyaitan rajim orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup ketahuilah alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu dalam Surah Zuhruf Surah nomor 43 ayat 17 Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purnuh juga menceritakan tentang masalah ini audhu billahi minasyaitan rajim Zuhruf ayat 17 padahal apabila salah seorang dari mereka maksudnya orang-orang Quraish Mekah diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan maka apa yang mereka jadikan atau disebatkan kepada Allah yang Maha Pemura jadilah muka mereka hitam pekat sebab dia amat menahan sedih apa maksudnya disini teman-teman sekalian apa yang mereka disebatkan kepada Allah Zat Maha Pemura jadi ternyata orang-orang Quraish itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah dan Allah pasti tidak mungkin terima Allah SWT Allah tidak butuh dengan semua malaikat semua makhluknya Allah tunggal maha kuat maha sempurna jelas Allah tidak membutuhkan pada siapapun semua bergantung padanya maka pada saat itu Allah mengatakan padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemura maksudnya mereka mengatakan malaikat anak perempuan anak perempuan Allah lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu yang mereka lakukan teman-teman sekarang adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu surat takwir surat nomor 81 ayat 8 Allah juga mengatakan audzubillahimminasyaitonrajim wa'idhal ma'udatu su'ilat bi'aidham bin kutilat dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh baik teman-teman sekalian selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Ambar bin Duhai adalah mengubah talbiah mengubah talbiah tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah tapi hidup itu hanya sekedar mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya dia punya anak 5 dia berharap anak perempuan cuma 1 yang lainnya 4 perempuan mengubah talbiah ini talbiah yang masyur di zaman Ibrahim adalah talbiah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alihimussalatu wassalam labbaik Allahumma labbaik labbaikala syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah labbaik ini kalimat yang baik ya makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan misalnya kesini labbaik kata-kata labbaik ini santun dalam orang Arab itu menggunakan untuk ya saya menjawab panggilanmu dengan santun saya menjawab panggilanmu ya Allah karena kita disini mengatakan labbaikallahumma Allahumma berarti Allah ya Allah aku menjawab panggilanmu dengan santun aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu sampai sini adalah talbiah yang masyruk talbiah yang dianjurkan Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai ini kalimat syirik gak boleh artinya berarti Allah punya sekutu sementara Allah mengatakan la syarikan tidak ada sekutu baginya ini kalimat syirik dan sampai zaman Quraisy terakhir ya itu mereka masih menggunakan kalimat ini dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya yang keempat pensyariatan bahirah saibah wasilah dan ham ini istilah-istilah hewan ini syariatnya si Amr bin Luhai Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yaitu pengsakralan hewan tertentu Allah yang maha tinggi dan mahal mulia menceritakan dalam surah Al-Ma'idah tentu Antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman Antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini karena istilah ini memang istilah hewan bahira saiba wasila dan ham saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 103 ini Allah ceritakan tentang syariatnya Amru bin Rahi di Mekah ini Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira saiba wasila dan ham akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kelusaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti maksudnya orang kafir lambur bin Luhai yang akhirnya disyariatkan di Mekah apa itu hewan-hewan teman-teman bahira adalah unta betina yang telah beranak lima kali jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai lima kali dan anak kelimanya jantan lalu unta betina itu di belah kupingnya induk betina tadi yang sudah dapat lima lima anak anak kelimanya jantan dilepaskan tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya narang-narang tidak ada hubungannya sama sekali unta melahirkan lima anak anak kelimanya jantan apa hubungannya kupingnya dipotong tidak boleh lagi diganggu-gugat itu namanya bahira Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira tidak ada hubungannya kemudian dikatakan wasilah atau saibah bahiratin walasaibah saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar seperti jika seorang Arab jahili akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat maka ia bernadar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat jadi saibah itu orang beli unta nih orang jahili beli unta lalu dia bilang kalau saya berhasil nanti saya berhasil dalam perjalanan saya atau menikah dengan fulana atau saya berhasil usaha saya ini nanti saya jadikan saibah saibah adalah unta yang dibiarin saja enggak diganggu-gugat kayak kalau kita diwakafin atau apa pokoknya begitu tapi masalahnya unta saibah enggak boleh ada yang sentuh gitu dibiarin aja enggak boleh tunggangi enggak boleh susunya enggak boleh sembeli dan seterusnya yang ketiga wasilah 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 ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina jadi domba betina punya anak kembar jantan dan betina maka yang jantan disebut wasilah tidak disemeli dan diserahkan kepada berhala ini suci kalau ada domba betina punya anak kembar laki-laki dan perempuan jantan dan betina yang jantannya ini suci harus diberikan kepada berhala cuma boleh sembeli untuk berhala yang terakhir ham ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi karena berhasil membuntingkan unta betina sepuluh kali aneh betul ini syariatnya tapi begitulah syariat dia begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya dan itu dijalankan oleh mereka dan itu dijalankan oleh mereka Allahu'alam jadi ini teman-teman sekalian bahasan kita berhubungan dengan masalah siroh tentunya dan nanti kita akan masuk insyaallah di pertemuan akan datang tentang keadaan masuk masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ini akan kita bahas insyaallah nanti di pertemuan akan datang dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami dan kalau sudah pernah dan sesuai dengan tema tema kita dari tadi pagi boleh dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya kalau sesuai dengan bahasan insyaallah saya jawab kalau enggak enggak usah teman-teman kalau sudah faham sudah pernah tanyakan kepada seorang ustad sudah ada dalilnya enggak usah tanya lagi berdasarkan penjelasan Pak Ustad kambing dan domba hewan yang luar biasa baik namun ada lambang-lambang syaitan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya biasa digunakan alat musik keras apakah ini konspirasi bagaimana tanggap Pak Ustad dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya enggak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang simbol-simbol syaitan dalam Islam kan tidak ada tidak perlu untuk mengenal oh saya ini segiterius saya taurus saya apa enggak perlu semua enggak ada urusannya sama sekali sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan jodohnya lah rezekinya lah apalah warna kesukaan enggak boleh dalam Islam kata Nabi SAW siapa yang mendatangi dukun peramal penyamun makna lain juga adalah membaca melihat mengikuti instruksi dukun peramal penyamun penyihir tidak diterima sholatnya 40 hari ada orang beli majalah khusus untuk baca itu paling pertama cari itunya ramalan-ramalan ini semua tidak boleh siapa yang datang kepada dukun peramal penyamun penyihir bertanya dan percaya maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu tidak ada hubungannya sama kita kan simbol itu kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam tapi untuk disembeli dan dipelihara kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah saya pernah cuplikan subhanallah ada orang sembah sapi sapinya itu dielus-elus kemudian dia lewat di bawah perutnya dianggap itu menyembah minta berkah alhamdulillah atas nikmat iman warbiasa ada yang sembah tikus ya ada cuplikan banyak di utub- utub menyembah tikus tikus itu bahkan diurus dirawat dikasih susu segala macam mendingan anak yatim ya mendingan makan sendiri Allah misalnya apa apa Ibrah mengenai Ibrahim disembeli Ibrahim Ismail disembeli setelah dewasa bukan 10 tahun dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Kaabah berdua tentu saja itu kuasa Allah Allah ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail dan berhasil sebagaimana Allah sudah puja dalam ayat sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya kejadian seperti ini kan kejadian besar otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan jadi hikmah dari ilahi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kalau disini dikatakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Kaabah berdua perintah Allah kepada mereka karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua sebagaimana dalam ayat sudah saya bacakan saya jelaskan dari ini apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya sangat boleh tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus bentuk bakti tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya boleh sekali Ibrahim AS lakukan itu gak ada masalah Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab wadi Allah anaknya beliau Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah wadi Allah banyak gak ada masalah orang tua mengunjungi rumah anaknya malah itu bagus dia bukakan pintu kebaikan contoh buat anaknya apa batasan muamalah dengan ahli bidah apa boleh senyum salaman bercanda kita lihat dulu teman-teman bidah apa ini jangan sembarangan juga gitu karena ada bidah mukafirah ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan seperti misal menyembah-nyembah berhala bidah kan berarti perbuatan yang baru gitu kan yang Nabi SAW tidak contohkan menyembah berhala minta pakai gym minta-minta pada kuburan dan seterusnya itu minta pada kuburannya bukan minta pada Allah maka itu adalah mukafirah berbahaya kalau orang seperti ini diingatkan dinasihati diluruskan kalau tidak mau ya kita menghindar menjauh dari dia kita menjauh kalau itu adalah bidah yang sifatnya bukan mukafirah dalam arti kata bidah yang memang tidak diconjukan Dabi SAW tapi tidak membawa pada kekufuran maka ini tidak harus ditinggalkan kita memberikan salam kalau orang bersalaman kita salaman sambil kita nasihatin tentunya sambil kita nasihatin doain karena ini adalah sesuatu yang dia perlu berda'wah insyaallah kalau kita niatnya baik mereka akan bisa berubah ini apa bukannya masalah pemerintahan nanti saya jawab insyaallah banyak kambing makan kambing ustaz setelah daurah iman saya meningkat apa bisa jadi kesyirikan kenapa syirik iman kepada Allah malah itu bagus tujuannya memang itu tidak ada hubungannya sama sekali dan justru tujuan majlis ilmu itu aneh-aneh saja kami adalah para pemuda yang baru berhijrah kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir disini ini benar gak mewakili semuanya berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus menerus teman-teman sekalian sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi menjadi lebih baik adalah prestasi dan tolak ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah kalau antum berubah menjadi baik dan berada di real agama Allah berarti itu sebuah prestasi yang bukan prestasi teman-teman walaupun kita terus dalam keadaan buruk saya berikan beberapa kaidah yang pertama teman-teman sekalian selalulah mendekatkan diri dengan Allah bertakwa kepada Allah tentunya dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya kayak sholat coba lebih tenang konsentrasi atur bacaannya pilih surah-surah yang baik dibaca dengan tertil ruku berikan haknya sujud pada saat antara azan dan ikhwan berdoa kepada Allah hadirkan hati puji sampai cipta Allah wahai zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku zat yang melihatku zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku zat yang telah menempelkan kulit di tulangku otot-ot yang menempelkan kulit di kulit di dagingku dan otot-ototku serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku yang mengisi tulang-tulangku dengan sum-sum yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sampai ciptaku aku memujimu aku membacakan sahabat pada Nabi Muhammad s.a.w. lalu kemudian kita masuk sembuhkan penyakitku mudahkan urusanku istiqamahkan dan seterusnya biasakan berdoa berzikir dengan tenang subhanallah 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 renungi isinya jangan seperti orang kumur-kumur subhanallah subhanallah ibadah istiqamah artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah yang kedua jangan pernah tinggalkan majlis ilmu ilmu teman-teman yang membuat sekarang saya tanya jujur jawab apa adanya bukan kena saya siapa pun yang hadir teman-teman kalau seseorang da'i datang menyampaikan sudah dengan Al-Quran dan Sunnah demi Allah imanan itu bertambah gak mungkin tidak sama gak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir beda pasti beda karena yang kita dapatkan memang wahyu dan targetnya memang mengubah menambah keimanan maka majlis ilmu harus teman-teman gak bisa gak gak boleh ada hari tanpa ilmu ini yang ketiga atur sebuah kaedah penting dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh perasaan dan akal perasaan dan akal jadikan perasaan antum tunduk dengan akal jadi gini misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur perasaannya begini hadirkan perasaan itu dengan akal fikir nanti akal itu fungsinya teman-teman kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal kita cuma fikirkan akal itu akan memberikan banyak opsi tapi jauh biayanya waktunya waktunya udahlah makan bakso disini jadi balik papan akal akan biar begitu lalu akal dikontrol oleh syariat jadi perasaan ditundukkan dengan akal dikontrol dengan akal setiap ada perasaan apapun kontrol dengan akal nanti akal majukan ke syariat seseorang anaknya meninggal perasaannya sedih hadapkan itu dengan akal fikir maka akal akan memberikan opsi ini sudah mati mau nangis mau teriak gak bisa hidup harusnya begini harusnya begitu lalu akal dikontrol dengan syariat ini penting kaedanya ini teman-teman kalau menjadikan prinsip hidup akan sangat memecahkan banyak masalah kadang-kadang kita terbawa perasaan perasaan mengalahkan akal mengalahkan syariat kita kalau dipanggil berjihad misalnya perasaan kita mengatakan aduh malam gelap nanti begini nanti begitu akal tapi ini peluang kapan lagi bisa terulang akal akan memberikan umsi hubungkan dengan syariat oh kalau saya mati saya akan masuk surga tanpa hisap dan-dan akan aman semua yang keempat bentuk komunitas komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid kita akan selalu ke masjid kan kalau antum mau berprestasi teman-teman berteman dengan orang-orang prestasi kita kalau berteman misal contoh urusan dunia dengan pengusaha 10 orang semua teman kita pengusaha kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka karena mereka tiap hari bicara kita ambil barang dari mana modalnya bagaimana kita awalnya mungkin kiku kalau gak pernah usaha tapi namanya kita akan terbiasa kalau antum berteman dengan pengangguran jadi kita jadi pengangguran karena tiap hari mereka berlihai-lihai malas-malas orang mau kerja ah itu apa kerja disini aja mau pi duduk disini main catur apa maksudnya main catur oh jadi ahli perang memangnya kuda di medan perang bisa jalan L dari mana itu ngarang-ngarang strategi perang angkat pedang belajar itu benar lempar tombak bukan main itu buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan tidak ada manfaatnya gitu jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi kita prestasi saya pernah pengalaman pribadi teman-teman untuk di Madinah saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi saya bingung lihat teman saya dulu ada satu orang somal namanya Abdul Rahman Masya Allah beliau saya S3 di Madinah selalu ranking satu selalu lulus itu kom laut nomor satu dan dulu di Madinah kalau lulusnya mumtaz itu dapat uang seribu real dari kampus saya lihat orang ini apa kelebihan orang ini akhirnya saya lakukan dua hal yang pertama saya coba mau ikutin saya bilang sama dia akhi mbak ada sholat nanti habis sholat Isya ke kamar saya saya mau hidangkan teh kita duduk ngobrol-ngobrol dia bilang iya tapi datang karena dia kenal saya di kamar ini saya sudah siapin teh sudah siapin beskuit dan saya siapin kertas sama pulpen mau nyatat dia mau bicara apa ini orangnya kompload nomor satu pasti bicaranya ilmu terus begitu maksud di kamar saya dua jam duduk bicaranya masalah nikah berarti ya waktu itu kami masih bujang nanti kalau anak menikah anak menikah sama ini perempuan begini hak mubah bicara masalah pemisyari tapi dua jam ini bicara saya pikir tadi mungkin kita kembali kerujukan kitab ini syah ini buku ini tulisan begini di halaman sekian saya tidak ada tulisan tapi saya juga tidak ngorek biarkan saja besok saya undang lagi yang kedua kali sama lagi sama lagi ini berarti orang ini biasa saya ubah sekarang saya coba ke kamarnya disambut sama dia ah lan gini cerita masalah negaranya gak ada gak ada bicara masalah ini kita 14 mata pelajaran semuanya nilainya dia 190 199 nilainya luar biasa apa sih prosesnya orang ini saya lakukan yang kedua di kampus di kelas dia jalan saya jalan sama-sama begitu masuk kelas sebetulnya satu kelas sama saya saya dapat terkhasilin disitu ternyata teman-teman sekarang jadi ini kita lihat orang yang berhasil ikutin coba lihat hasilnya luar biasa saya lihat di kelas dia kalau masuk dosen 5 dosen satu hari dia duduk dia ambil meja itu dia duduk di depan sekali kalau dosen sudah datang lalu kemudian dia konsentrasi banyak teman-teman gak perhatikan karena saya memang kejahatnya mau target dia saya duduk di belakangnya saya lihat orang ini buat apa dia ambil polpen sama kertas dosen ngomong masuk materi usul fikir misalnya dijelaskan tentang perkataan Imam Malik perkataan Ahli Madinah bisa jadi hujah dan seterusnya ditulis sama dia setiap sheikhnya sudah jelaskan sesuatu dia bilang sebentar sheikh yang anda jelaskan tadi itu seperti inikah maksudnya ini yang saya pahamin tak-tak diterangin sama dia setelah itu dia bilang benar gak sheikh sheikhnya bilang benar sudah begitu yang saya maksudkan tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia baik kalau saya jawab ujian begitu bisa gak bisa oke baik jalan jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja yang lain ini tidak diberikan sama dia dia belajar tanya terus di belakang ada yang tidur di sana ada yang tidur dan subhanallah karena dia buat itu jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin dan dosen sudah ACC itu subhanallah hari ujian buku tulisnya di fotokopi sama orang-orang semua mahasiswa banyak yang buku fotokopi dibaca bukunya saya jadi berpikir berapa banyak pahalanya ini orang ini karena bukunya ditulis kan tebal banyak tulisan dan 14 mata pelajaran hampir semua ditulis kemudian saya lihat oh ini pahalanya besar sekali sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian orang tinggal tanya buku tulisnya Abdurrahman orang fotokopian sudah tahu saya coba buat sama saya coba ikutin saya coba ikutin orang ini begitu masuk kelas dia disana saya disini dia bertanya saya bertanya apa yang dia buat saya buat ciplak saja tapi memang bertanya yang tidak faham ya bentar Syekh gini Syekh gini Syekh dialog sampai akhirnya ada matiri yang kebetulan ini karena saya senang sekali dengan Syiroh yang makanya saya susun Syiroh ini ada dosen datang sudah aslinya Afganistan aslinya tapi sudah oleh negara Saudi sudah memang kepala ketua waktu itu ketua bidang sejarah di kampus di fakultas saya fakultas dakwah beliau bilang tulis semuanya tulis jadi saya tulis apa yang saya tulis awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis jadi kadang-kadang masih berantakan sampai mungkin tiga bulan lah saya adaptasi tiga bulan itu Alhamdulillah setelah tiga bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah tulisan umumnya pakai warna hitam gitu kan sudah rapi sampai waktu dosen itu mau ujian dia bilang karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah dia bilang sama teman-teman di kelas kampus siapa yang nulis materi saya selama satu periode ini semua angkat tangan saya juga termasuk teman-teman angkat tangan kemudian dibawa sama dia di rumahnya lalu dia kembali lalu dia bilang subhanallah kalimatnya dia bilang yang bisa saya referensikan ini punyanya basa lama nih buku tulis padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdul Rahman di referensikan untuk di fotokopi fotokopi untuk dibaca gitu waktu hari ujian itu buku saya sama bukunya Abdul Rahman dua-duanya sama-sama di fotokopi di fotokopi orang-orang dan pada saat lulus nilainya sama nilai saya tidak jauh sama-sama betul dia lebih tinggi dari saya masya Allah tapi sama-sama dapat seribu real sama-sama lulus dengan mumtaz oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi kita dekatin pengangguran jadi pengangguran saya di Jakarta berteman sama saya kalau ketemu orang orang ini prestasi gak dia saya ngobrol sama dia ada manfaatnya gak mungkin urusan pendidikan anak usaha masalah keimanan kalau dia ngobrol kosong untuk apa apa manfaatnya harus seorang momen punya nilai detik hidupnya mahal jadi antum harus bentuk komunitas kalau orang satu orang jalan dengan baju koko sendiri dengan kopi dia masih malu tapi kalau dia jalan dengan lima orang sama-sama semua penampilannya seorang akhwat jalan pakai jilibah besar atau pakai cadar sendirian masih malu tapi kalau lima sepuluh orang yang jalan beda kan maka komunitas itu penting sekali bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah apa kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ini nanti akan ada nanti kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW hikmah-hikmahnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil saya kasih garis besarnya tentu saja hijrah itu bisa makna makna umumnya makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam itu hijrah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah teman-teman sekalian itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang 83 orang itu hidup di negeri Habasya 70-nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW jadi 69 70 sama Nabi SAW bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu apalagi pada saat kita pelajari meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radiyallahu anha pada saat meninggal dua orang ini makin banyak siksaan yang datang pada Nabi SAW maka terdesak dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk hijrah itu keadaan sekarang kalau Antum mau ngatakan keadaan Indonesia mau hijrah emang dan apa sebabnya mau hijrah kita lihat keadaannya kalau Antum hidup di satu kota desa disana Islam tertindas tidak bisa beribadah hijrah lah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah ada musjid di ta'mir tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya ke Balikpapan gak ada sesuatu yang berdesak untuk itu tapi kalau Antum mau kerja berbaik keadaan gak ada masalah walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang lebih baik ibadah atau sama gak ada masalah tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah gak boleh masuk dalam hal yang dilarang seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir ini kata Nabi SAW saya berlepas dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik itu tidak dibolehkan kecuali Antum duta lahir di sana menuntut ilmu penting untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah pulang untuk mengabdib agama dan negara tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah tidak bisa ibadah salah satu negara saya gak usah sebutin saya pun datangin kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana keluhan-keluhan mereka Ustaz kami kerja di sini gajinya memang tinggi tapi gak bisa sholat jumat bagaimana bisa dinilai satu sholat jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita bagaimana Antum bisa gantikan dengan seribu dolar atau dua ribu dolar ini gak mungkin ada pertanyaan lain juga bagaimana Ustaz kami kalau sholat gak diizinkan di perusahaan karena ini perusahaan non-muslim dianggap sholat itu buang-buang waktu terus saya tanya kalau Antum lagi di ruangan terus mau ke kamar mandi WC atau ke WC atau kamar mandi dia buang yang besar buang yang kecil semoga Allah muliakan Anda semua karena kita kalau sebut WC ini kita sebutin itu ya maka yang terjadi adalah saya tanya apakah bisa izin dia bilang bisa dibatasi waktu kalau ke WC enggak berarti gak usah bilang mau sholat angkat tangan dia tahunya mau kamar mandi memang kamar mandi uduk kemudian sholat semampunya tapi jangan di kamar mandi tapi di luar di lorong perusahaan itu solusi terdekat karena itu sudah terlanjur salah ngapain siksa diri ke situ Alhamdulillah di Indonesia Masya Allah masjidnya banyak mitnya berantem semua kita bisa dengar azan sana azan sini azan sana enak sekali Jumat di Indonesia 12.10 azan kita jam 12 pergi masih bisa dapat saat pertama di beberapa negara kabur saya pernah pergi subhanallah sholat Jumatnya ditunda ditunda saya pernah di satu negara enggak boleh tunda karena orang muslimnya lagi pada kerja istirahatnya setengah 2 siang Jumat tadi jam 12 lewat kenapa Pak ditunda ya karena orang-orang di sini orang Islam istirahatnya jam begitu jadi kita tunda Jumatnya cuma ditunda gara-gara urusan dunia untuk apa ada orang karena gengsi kerja di dalam muslim kemudian apa dia kerja sana oh namanya harum Indonesia tapi ternyata kerja di sana kerja di restoran kemudian apa kerjanya masak babi baru tanya hukum kepada saya ustaz gimana hukumnya masak babi saya tanya kembali kira-kira Anda mau saya jawab apa coba gimana mau dijawab haram ya haram dalam agama ini kalau haram jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal haram berarti haram enggak bisa enggak ada orang enggak mungkin seorang da'i yang tahu beriman pada Allah menjual akhiratnya enggak mungkin haram jangan dilakukan babi itu haram transaksinya makan dagingnya sentuh kulitnya pun haram gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu kenapa enggak jual tempe nasi uduk di Indonesia bisa laku di Jakarta Masya Allah saya masuk di gang-gang di era Jakarta Timur gang-gang kecil orang hidup dari tetangga kecil-kecil jual gorengan depan rumahnya lah hidup bisa hidup rezekinya ada tapi mulia dunia sebentar kan kata Nabi S.A.W. perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat capek istirahat sebentar di bawah pohon hilang penatnya pergi kata para ulama salaf seorang umumit harus menjadikan dunia ini seperti a'azakumullah semoga Allah muliakan anda semua WC dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi jangan jadikan sebagai target kita boleh nikmati mobil bagus rumah bagus makanan enak iya tapi bukan target karena gak ada yang dibawa semuanya baju bermerek tas bermerek mobil mewah gak ada yang dibawa keliang lahat semua ditinggal kita bawa amal kita orang meminta masalah itu dan ini merupakan ketenangan jiwa kalau kita tenangkan tanah hati kita ini ketenangan jiwa jadi tidak ada lihat hijrahnya apa dulu nih sesuaikan dengan keadaan dan hukum syari'i yang semestinya setelah mendengar penjelasan usat kami menjadi faham mana yang benar dan salah semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu benar sesuai dengan yang Allah inginkan pertanyaan pada peristiwa penyembelian dijelaskan bahwa umur Ismail 40 tahun berdasarkan firman Allah Allah memerintahkan Ibrahim menyembeli anaknya perbedaan antara umur Ismail dengan Ishaq 10 tahun jika demikian maka anak Nabi Ibrahim dua orang mengapa yang disembeli Ismail kenapa bukan Ishaq perintah Allah saya rasa kronologisnya mengapa demikian saya rasa kronologisnya salah bukan karena Nabi Ibrahim baru punya anak satu-satunya Ismail pada peristiwa penyembelian subhanallah bukanlah kita ceritakan kalau Ismail dan Ishaq beda berapa tahun tadi satu tahun kan gitu waktu Ismail masih bayi satu tahun sebelum dibawa ke Mekah Sarah sudah melahirkan Ishaq sudah melahirkan Ishaq sebelum dibawa Hajar ke Mekah berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali dan kenapa Ismail hikmah Allah karena Ismail dulu di Mekah Ishaq di Falestin dengan ibunya itu Nabi Ishaq punya kisah sendiri panjang kisah Nabi Ishaq itu ada kisah riwayat sendiri nanti akan ada insya Allah dalam serial Nabi Nabi Ishaq nanti punya anak Yaakub Yaakub punya anak Yusuf diceritakan panjang lebar kan kisah Nabi Yusuf itu kisah sendiri kita belum masuk ke sana karena kita ceritakan Mekah jadi itu hikmat dari Allah Nanti akan kita juga pelajari ke depannya ada sabda Nabi yang mengatakan saya anak dari dua orang yang akan disembeli dan tidak jadi nanti akan ada kisah Abdullah ayah Nabi yang tidak jadi disembeli oleh ayahnya Abdul Muttalib dan juga Ismail yang tidak jadi disembeli oleh Ibrahim Maka disini apa namanya Nabi S.A.W. mengatakan saya anak keturunan dari dua orang yang tidak jadi disembeli saya mau tanya saya pernah mendengar ini sebenarnya di luar tema saya pernah mendengar kajian Sunda di Youtube Ustaz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah S.A.W. di Indonesia nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir Ahmad bin Isa Rumi apakah benar demikian Ustaz saya telusul di internet Ali Al-Munajir adalah keturunan Hussein R.A dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu mohon penjelasannya Allahu'alam saya tidak ada ilmu disitu kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Ali Al-Muhajir Allahu'alam tapi yang saya tahu memang ada keturunan Nabi S.A.W. kita diantara salawat yang kita baca siapa? Allah masalli ala Muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi itu riwayat sahih ya Allah berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Nabi S.A.W. dan istri-istri juga keturunannya sama juga kita mengatakan Allah masalli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin sama ala Muhammadin adalah istri dan keturunannya jadi ini semua kita mengucapkan memang itu tapi masalah kasus di Indonesia saya tidak pernah tahu saya tidak masuk ke alam itu tapi yang saya tahu bahwasannya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menurusurin memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia Allah wa alam yang jelas saya tidak tahu pastinya ya cuma keturunan Nabi S.A.W. ini sama kurang lebih mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan membahai fitnah sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya beberapa cara untuk istiqamah baik sesuai dengan tema dulu ikhwani ya Ustaz mohon nasihat antum untuk Ana dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga Ana pedagang Ana tutup usaha satu harian ini untuk bisa ikut daurah ini apa yang mau dinasihati maksudnya baik atau tidak gitu baiklah Masya Allah bagus untuk ilmu apalagi Antum cuma sebulan sekali kan ini ya acara kita ya Insya Allah ada manfaat ini mudah-mudahan Antum malah dengan hadir majlis ilmu Allah berkahi dagangnya Insya Allah ini juga masalah keluarga gak usah bawa masalah cerai masalah nikah apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal ini umumnya ulamak membolehkan sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal Allah apa hukumnya bila seorang ayah bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya gugur atau dia tidak mampu dan ulamak menjadi dua pendapat pendapat pertama mengatakan kalau lewat hari ketujuh sudah gak ada lagi akikah karena riwayat yang paling kuat adalah tujuh hari Ibnu Qayyim menterjih menguatkan hadith tirmidhi tentang masalah bolehnya akikah di hari ketujuh empat belas dan dua puluh menterjih Ibnu Qayyim menyebutkan masalah itu dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya diakikah di tiga waktu itu walaupun riwayat yang paling suhi adalah tujuh hari diberikan nama disemberikan dan seterusnya dan Ibnu Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulamak dari pendapat beliau bahwasannya bolehnya bolehnya mengakikahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakikahkan dirinya karena ada hadith Nabi S.A.W. riwayat Bukhar yang berbunyi semua orang yang lahir tergadaikan jiwanya biakikatihi dengan akikahnya jadi sabda Nabi S.A.W. ini saya akan-akan memang tidak ada batas umur karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti seperti Siti Fatima Siti Aisyah Siti Khadijah Siti Hajar Siti Sarah sedangkan sedang mendengar beberapa kajian Ustaz sangat apa ini Ustaz tidak sekalipun mengucarkan Siti pada Aisyah dan Fatima sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti saya juga tidak tahu kenapa harus ada Siti-nya mana dalilnya ada Siti yang saya tahu cuma ada di sekitar mungkin di Asia Tenggara mungkin di Indonesia di Malaysia saya datu juga ke Malaysia jangan bawa-bawa negara orang di Indonesia setahu saya kita yang pakai Siti-Siti tapi tidak pernah ada hantu pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah tidak pernah Allah Allah apakah niatnya penghormatan tidak tapi semua Aisyah Khadijah Fatima radiyallahu anhunna ajma'in ini adalah orang-orang mulia sunnahnya kita mengucapkan radiyallahu anhum kau laki-laki dan anhunna kau perempuan mengapa hajar aswat diturunkan apa fungsinya bagi umat Islam apakah ada riwayatnya jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah kenapa Allah turunkan hajar aswat kenapa kaabah tempatnya di Mekah kenapa harus rumah kan banyak kan kalau mau diturusuri banyak itu kenapa Allah buat padam pasir kenapa ada lautan kenapa turun hujan kenapa harus ada matahari kenapa ada malam dan siang ini bukan alam kita teman-teman antum lahir tinggal nikmati banyak protes kenapa ini kenapa itu tinggal lapar makan enak sekali harus minum patut meninggal masuk surga tanya ini tanya itu tanya masyarakat cerewet baik mungkin ini saya teman-teman sekalian disini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah apalagi disuruh jadi imam apa solusinya tak ada masalah kenapa kecuali kalau masjid itu ada kuburannya yang jelas-jelas dilarang ulama' fiqih membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majhul hal majhul hal ini antum gak tahu siapa orang ini imamnya tapi antum masuk masjid sudah sholat dia sah sholatnya karena kita tidak tahu tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama kalau majhul hal itu bisa saja dia ahi maksiat atau orang fasih atau masa ada peranggahan agama insyaallah pelanggar agama itu masih belum bukan hal yang membawa pada kekufuran kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa lebih tenang masjidnya sunnah alhamdulillah apalagi kalau antum disuruh jadi imam itu positif tunjukkan imam lakukan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW dengan suara yang bagus dengan sholat yang benar zikir habis sholat pun itu bukan menghilangkan suara zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara tapi secara individual sesuai dengan riwayat ibn Umar yang mengatakan aku mengetahui dalam riwayat Bukhari aku mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid di zaman Nabi SAW kalau aku mendengarkan suara zikir mereka kata Syekh Uthimin rahimahullah kita harus menuruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian tolabul ilm yang mereka menganggap habis sholat tidak ada suara sama sekali dan mereka harus kembali kepada ibn Umar jadi kita harus kembali tapi memang tidak dilakukan secara amir-amir imamnya baca sendiri mungkin dia mau baca ayat kursi sana mau baca ikhlas sana mau baca subhanallah berikan kebebasan orang untuk melakukannya Allahu'ala mungkin seperti itu teman-teman sekalian insyaAllah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan aman kita pada hari kiamat semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh saham pencipta Allah semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan panjangan umur berkah di harta di keluarga di ilmu dan puncaknya yang iman Allah pada kita insyaAllah kita dimasukkan ke surga dan selalu kita doakan selalu kita di Falestin di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar di Ahsa dimanapun mereka berada yang sedang tertindak semoga Allah ikhlaskan kelihatan mereka terima para syuhadat mereka muliakan Islam di tangan mereka dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisap semuanya yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau ada benar dari Allah pada asal dari saya mohon dimaafkan subhanakullahu mawabihamdika asyadu an la ilaha inna Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh